Wow naga langsung guys, sikat guys Oh dia nyembur anjir Jadi kayaknya jobnya itu tergantung dari equipment yang kita pake ya kayaknya Halo semuanya, kembali dengan Gotoma Psycho Channel Halo semuanya, kembali dengan Gotoma Psycho Channel Gue Riko Kucing and welcome back di video gue Ya, di video kali ini guys, gue pengen bermain game MMORPG yang baru open beta Tapi dia bukan di Play Store kita Tapi di Play Store, kalau nggak salah, luar kalau nggak salah ini Dan nama gamenya adalah Echoes of Magic Dan game ini adalah game MMORPG yang beda banget genre-nya sama yang sebelumnya gue mainin ya Jadi ini bukan kayak genre anime Tapi ini lebih ke kayak, ya kayaknya orang bule gitu deh yang buat deh Oke, selanjutnya kita coba di sini ya Kita mulai di sini, namanya Riko Kucing Dan ini adalah game pure MMORPG ya guys ya Dan What the Ini musik apa ya? R? Oh ya, kalau nggak salah Oke, di sini pertama kita Cause to Crystal Turn Oke, disini kita pilih Ya, kita pilih Di sini karakternya kalian cuma bisa milih cewek sama cowok doang sih Nggak ada job-jobnya Oke, ini kita battle ya Nah, ini berantemnya nih guys Kayak Bal mau nanying Kayak Bal mau nanying muter-muter Oke, selanjutnya di sini apa nih? Oh, kita plus scene ceritanya Ini kita lawan, ya, kelawan kuda Dan ini gamenya, gamenya grafiknya tuh 2,5 AD ya Bukan yang 3D 3D banget ya Oke, ini kita battle kayak gini Kayak main MOBA sih, ngerasih Tapi ini memang RPG gitu Nanti kita bakal bisa ketemu orang lain ya Oke, di sini kita naikin skill lagi di sini Yes Kita, oh ini kita milih nih Warrior nih Oh, job kita warrior guys Oke, dan kita maju terus ke depan Ya, ini ceritanya kita masuk dungeon kayaknya Dan ini masih tutorial guys Ya, skillnya area ya Semua skillnya area ini Ini ada stage-nya ya Dan level up Kita belajar skill lagi di sini Omni Slash Oke Experience-nya kita naikin Oh, kita buka slot di sini Oke, ini memang RPG-nya seperti apa ini ya Oke, kita disuruh pilih ya Dan gue pilih yang ini Nice, sudah selesai Kita maju ke depan Dan dari segi grafik sih Ini oke lah ya Lumayan, lumayan bagus guys Oke, kita coba maju ke depan Kita puter lagi Oke, kita coba skill barunya Uh, 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 uh Omni Slash, anjir Kayak si Dota ya Keren juga Kita pilih lagi di sini Gue mau pilih yang ini Black Hole Selesai Oh, setiap stage itu Kita bakal dapet skill baru ya Ternyata ya Oke, kita coba Di sini Black Hole Oke, kita Omni Slash Uh, 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 uh Puter Oke, kita lawan mamut di sini Dan ini Ya Boom Oh Berarti kita mesti pelajarin kombonya nih Jadi kita Black Hole dulu Baru kita skill area kayaknya Oke, kita buka lagi di sini ya Oke, kita pake XP di sini Ini kayak MMORPG-nya tuh Kayak kalian tuh Kayak ngelari-ngelariin kuas Sanjutnya gitu ya Coba deh Gue penasaran ini Oke, gue buka slot di sini Oke Orang tiba-tiba jadi beku ini ceritanya Karena didatengin naga Naga biru Alright, go kill Oke, ini Cut sini Cut sini nggak bisa di-skip ya Jadi kita harus lawan dia nih Grafiknya keren sih Naganya ya Detail gitu Oh, beneran kita lawan Oke Kita lawan ini Kita pake apa ini Black Hole Skill Boom Oke, kita Omni Slash Mantep Lawan naga langsung guys Sikat guys Oh, dia nyembur anjir Dia mukul gue cuma satu-satu Lihat cupu banget naganya ternyata ya Atau gue yang terlalu OP ya Nope Oke, slot of victory Oke, kita Mana sih naganya Ilang lah mana Kita Black Hole Oke, kita Maju ke depan Cool Dikit lagi Oke Oke, ini grafiknya kayak Kayak MMORPG klasik gitu ya guys ya Oke, nice Selesai NZ banget sumpah Oke, NZ Selesai Oke, dan Yes Ini dia OBT announcement Yes, ini sudah OBT Tepatnya Welcome to EOM Jadi kalau kalian mau download Kalian tuh bisa Tanpa VPM Tapi Tapi kalian downloadnya Mesti melalui APK Pure Di Playstore kita tuh Belum ada gitu Belum bisa di download Oke Ini dia Kita bisa ketemu orang disini Dan ini pasti orang-orang lain Yes Dan ini map Map Kotanya ya Kita coba menu satu-satu disini Ya disini Kita bisa masuk ke Discord Community Nggak nih guys Langsung nih Buset ya Ramping ke Discord langsung Terus disini ada mail Terus disini ada announcement Disini ada package Ya Nah, ini equipment ya Jadi ini equipment yang bisa kita pake nih SSR SSR Tombak Jadi kayaknya jobnya itu tergantung dari equipment yang kita pake ya Kayaknya ya Disini ada dual blade juga soalnya SSR Oke, selanjutnya disini Kita lanjut lagi ada forge Disini ada menu forge Dan Kita bisa nempa ini Kita bisa nempa senjata Atau bikin senjata ini Terus disini ada skill Yes Nah kan jobnya banyak ternyata disini Jadi Kayak mirip Albion ya Jadi kalian milih jobnya itu nanti ya Setelah Melalui equipment Kayaknya equipment yang kalian pilih gitu Kalian mau pake kemana nih Assassin dual dagger ya Oke Selanjutnya kita masuk ke ward disini Dan Ya, ini mapnya baru kebuka 2 Jadi gue kayaknya harus lanjutin dulu Ini untuk stories ya guys Oke Kita coba ngomong sama dia bisa gak Gak bisa Apa fungsinya dia berarti ya Nah ini ada quest nih Kita ngomong sama quest disini Wah Oke Ward Kita lanjutin questnya dulu sebentar Ke force edge Kayaknya battle nya tuh agak sedikit panjang ya Kalau misalnya step dungeon Masa kayak gitu guys Nah Jadi tuh kita tuh mainnya tuh kita harus milih Skill mana Yang mau kita pake gitu Yang pertama-tama Kita pake ini aja deh Sama Ini kan kalian cuma punya Cuma punya satu lagi nih Gue pasang ini Cliff Nah kita tempain Jadi bisa di plusin gitu guys Oke Gue paham Oke Teman julie ke depan Kita lawan goblin sekarang Ini musik RO Sumpah Dia pake musik RO Oke Disini kita Bisa buka skill baru Atau kita naikin nih Kita punya 3 poin Jadi setiap kalian kelarin Satu stage Itu kan stacknya ada 5 di atas ya Atau 1 per 5 Kalian bisa dapetin Kristalnya ini 3 ya Berarti Gue pasang Gue naikin aja ini Sama ambil ini juga Dah Nice Abis kita lanjut Ya ini bukan kayak open world Begitin nih Sistemnya masuk ke dungeon Tapi Alangkah serunya kok bisa Kita bisa party gitu Gue ambil skill ini Karena ini kepake banget Terus kita naikin skill ini Naikin skill ini Kita ambil semua Yes Selesai Masuk ke portal Stage Skill lanjutnya 3 per 5 nih Sekarang Oke Kita lawan Zombie disini Puter 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 Skill Oke nice Tebas EZ banget sumpah Dan ini gak ada auto Gak ada auto ini Oh kita bisa ngindar guys Gue baru sadar kita bisa ngindar Ini gak ada auto gamenya Kita naikin yang ini Kita bisa naikin ini lagi Selesai Oh kita bisa naikin ini lagi Oke bisa ambil semua aja pokoknya Asal skill point ini cukup ya Oke level up Kita di stage terakhir ini Kita ada skill frost nih Pakainya 3 skill point Ambil ini Done Oke Kita masuk disini Stage terakhir ya Ini adalah stage boost Ini musuhnya slime cuy Oke kita Puter 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 Oke Skill stun Oke Ini makin lama makin nyolot ini musuhnya Oh kita bisa ngambil skill pasif Ini skill pasif ya by the way Jadi emang kita mainnya tuh Gak cuma Harus upgrade senjata doang Jadi jobnya tuh Dari ekipan kita pakai Di situ kalian harus Milih skill ya Skill mana mau kalian pakai gitu Setiap Masuk dungeon kayaknya Sumpah ini gak ada auto ya Bener-bener gak ada auto ini game ya Asik sih menurut gue Kalau gak ada auto ya Kita Apalagi bisa party gitu ya Puter 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 Nice Oke good Kita dapet apa ini Dapet tongkat Kita lapor Dan kita level up disini Dan ada CP BP ya Di atas ya Kiri Kiri itu ada Kayak Apa namanya BP kita Disini BP gue cuma 259 ya Combat power itu Lebih tepatnya dibilang combat power ya Tuh Ini banyak orang loh disini Rame ternyata ya Ini game Ini bener-bener no auto sih Kita Gacha ini Yes Dapet apa Oh dapet baju Oh golden key itu Kunci buat buka ini guys Oke Terus Kita masuk ke sini Kita pasang dong Nah Ya kan gak bugi lagi lu Gambarnya mirip Albion sih Sumpah sini Menurut gue ya Iya gak sih Kalau Albion tuh mah Lebih real dikit sih Find the soldier Oke kita disuruh cari soldier Oke disini ada first stop up ya Nah nih Ini First stop up Bisa dapetin item Ya Kalau kalian pengen jadi hunter Sini kalian ambil yang bow Kalau kalian pengen jadi Assassin Kalian ambil yang dual dagger berarti ya Terus Ya ini menunya bener-bener simple banget Kita coba ngomong lagi disini Yes Level up Ambil skill lagi disini Nah ini assassin nih Critical rate Critical damage Untuk pake assassin ya Oke kita Ready Oke selesai Oh Berarti kita bisa Oh berarti Suka-suka kita nih guys Kita bisa Mau ambil skill yang mana aja gitu Ini skill dari si assassin Nanti akan muncul nih Kayaknya nanti Pas kita masuk ke dungeon Pilihan skill yang kayak gini gitu guys Oh gue udah mulai paham sih gameplaynya sih guys Menurut gue menarik Dan yang pasti Ini bener-bener gak ada auto ya Ini yang menurut gue asik sih guys Coba kita masuk lagi nih Apakah bener tidak ada auto ya Bener-bener ini mainnya Mesti manual dan gak ada auto ya Dan sini kita bisa naikin experience nih Nah ini job skillnya assassin nih Kuna ini Coba ya Gue coba ya Ini juga skillnya assassin Assassin Oke gue cuma punya satu poin disini Yes Kita coba skill assassin disini Ya ampun Begitu doang Anjir Cupu banget Oke Ya ini gue bak harus Mainin dulu ya Untuk bisa ngebuka fitur-fitur yang lain So far ini game lumayan bagus ya Menurut gue Yang pasti gak ada auto Dan Kalian bisa berubah jadi job apa aja Tergantung dari Yang kalian mau gitu guys ya Oke guys sampai sini dulu videonya guys Jangan lupa kalian buat like video ini Jangan lupa buat subscribe channel perlanganan Sampai ketemu di video selanjutnya And see you next time Bye bye